Intro Di segmen kali ini, desain ada informasi menarik mengenai penataan hunian bergaya tropis. Langsung saja, here we go! Tinggal di negara tropis, butuh pertimbangan tersendiri dalam membangun sebuah hunian. Dimana bentuk serta elemen disesuaikan dengan keadaan iklim. Sehingga tak sekedar pemilik rumah yang nyaman, tetapi juga mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan. Seperti hunian yang terletak di pasar minggu ini. Rumah ini terletak di area yang cukup padat penduduk, dengan lebar yang terbatas. Tetapi dengan berkembangnya klien memiliki tanah di area belakang, sehingga membuat tanah ini menjadi bentuk L. Ini dimanfaatkan sebagai taman di area belakang. Lain meminta bagaimana merenovasi rumah tersebut, untuk menjadi rumah yang baru, sehingga bisa memaksimalkan potensi view ke area belakang. Merupakan hasil pemanfaatan tanah yang berkontur, hunian ini justru menjadi rumah yang unik. Terlihat dari area taman yang lebih rendah dari area bangunan, membuat hunian nampak menjulang tinggi dari sekitarnya. Sebagai rumah di iklim tropis, hal ini tentu mempunyai dampak yang baik untuk sirkulasi udara dalam hunian. Yang menarik di sini, dinding hunian tidak dibuat menempel dengan hunian di sampingnya. Pada rumah ini tuh, kita memberi jeda di antara dua lahan tuh, fungsinya banyak sebetulnya. Jadi selain memasukkan cahaya, memasukkan udara segar ke rumah, juga fungsi lain ada sirkulasi servis. Tak hanya itu, ciri rumah tropis juga terlihat dari bagian lain. Memberi bukaan-bukaan jendela yang besar-besar gitu, seperti pada rumah ini. Fungsinya satu, cahaya masuk ke dalam, cahaya matahari natural, terus dua, memasukkan udara segar masuk ke dalam rumah. Next, hal serupa masih dijumpai di area ruang tamu. Area sengaja dibuat terbuka tanpa adanya dinding di kedua sisinya. Sedangkan untuk duduk, dipilih berbahan natural serta fabric sengada. Memasukkan area utama, ruang dibagi menjadi dua. Yang pertama, living room. Merupakan tempat bersantai keluarga, living room diletakkan pada posisi terbelakang gunian, agar pemilik bisa menikmati view taman lebih leluasa. Untuk duduk, terdapat kursi berbahan kayu yang terlihat padu dengan fabric berwarna hijab. Beralih ke dining room. Meja makan berikut nampak hangat berkat pemilihan material. Serta menggunakan hanging lamp di atasnya. Next, beralih ke lantai dua. Kita langsung berhadapan dengan area library yang sengaja diletakkan di area tengah. Tak lupa, pemilik menyedakan reading corner untuk menambah kesan nyaman ketika membaca. Pemilik yang memang gemar membaca, dan itu mungkin akan ditularkan ke anak-anaknya, sehingga dia dari awal ngasih kayak guidance gitu, dia ingin ada library yang bisa diakses semua orang gitu. Jadi kan anaknya semua bisa, bahkan mungkin keluarga terdekat bisa diajak naik ke atas. Sehingga kita tempatkan di tengah antara kamar anak dan kamar tidur utama. Next, kamar utama. Sama halnya pada living room, area ini diletakkan pada area belakang, untuk memudahkan pemilik menikmati suasana sekitar. Oleh sebab itu, area dinding sengaja dibuat transparan, agar natural light dapat masuk langsung ke dalam. Berikutnya, memiliki bentuk tanah yang tidak proposional, kamar mandi nampak unik dengan bentuk ruang yang menyempit. Masih seputar area private? Untuk memaksimalkan fungsi ruangan, kamar anak dibuat tersambung dengan area kamar mandi. Menarik ya? Terakhir, area balkon. Tak hanya untuk menjaga privasi, panasnya cahaya matahari berhasil direndam berkat penggunaan performasi metal berikut. Nah, bagaimana? Menarik ya? Dengan banyak bukaan, serta sirkulasi yang baik, menjadi salah satu ciri hunian yang cocok diterapkan pada iklim tropis.